Intro Halo, selamat datang di channel youtube Namboru Parsa Mosir Untuk semua sahabatku dimanapun kalian berada, teman-teman Hari ini Namboru ada di Bandaranggurah Rai, Bali Namboru mau kasih lihat ke kalian situasi terkini Bandaranggurah Rai, Bali Atau tepatnya di Kota Denpasar Ini parkirannya sepi kayak gini Kita mau terbang ke hatimu Bagi info tambahan di bagian parkiran juga ada tempat penitipan Helen Tapi kayaknya belum beroperasi Keren ya? Bisa pakai goping Jadi ini bagian luarnya teman-teman Kita dari parkiran kita lurus Ke sebelah kiri Internasional Kalau ke sebelah kanan itu domestik Jadi kondisinya masih sesepi ini teman-teman Jadi di Bandaranggurah Rai juga ada koridor gitu Jadi kalau hujan kita nggak perlu takut Kehujanan Banyak bunga-bunga Karena Bali suka dengan keindahan Ada Gapura juga Ada ponakan tamboru disana Ini setiap lantai ada bunga kayak gitu Keren ya? Jadi sekarang kita lihat gimana situasi di Bandara Murah Rai Tepatnya di domestiknya Yuk! Jadi bisa kalian lihat teman-teman Walaupun belum banyak penerbangan yang beroperasi Tapi Bandara ini tetap menomorsatukan kebersihan teman-teman Bisa kalian lihat disana itu Petugas kebersihan mbak-mbak Padahal disini masih sangat sepi Tapi mereka stand by untuk membersihkan daun-daunan Atau sampah yang berjati Jadi menurut Namboru bandara ini sangat indah Sangat bersih Tapi ada satu kurangnya teman-teman Menurut Namboru Nah ini agak dalam Ada kayak Apa namanya ini? Kalau kita bawa anak-anak Kita harus hati Bisa terjatuh tuh Ngapain anak ini? Jadi itu sekedar masukan aja Untuk teman-teman yang mau berkunjung Kalian hati-hati kalau bawa anak-anak Karena agak dalam nih Taretnya ke dalam Ke bawah nih Terus juga untuk masukan Untuk pemerintah mungkin Supaya dikasih tembok sedikit Supaya Dipagar gitu loh Jadi Enggak mengkhawatirkan Kalau jalan bawa anak-anak Nah ini parkiran mobil dan taksi Ini kosong posisinya teman-teman Kalian lihat nih kosong Kosong-kosong-kosong Satu mobil pun gak ada Biasanya disini banyak supir taksi Yang nungguin Para penumpang Sedih ya Semoga nanti pas pembukaannya Tanggal Tanggal berapa buka titun? 11 September Kembali lagi normal Seperti dulu kalah Ya Sepi ya mas? Sepi Dari hatimu Suasa nah hening Kayak gini teman-teman Biasanya kalau kita lewat disini Ini pasti banyak taksi-taksi yang Langsung Mangrumang Gio Tapi karena Sepertinya Ini Supir taksi pun Berkurang Ini toko-toko juga tutup Ini Starbucks Juga tutup Ini Indomark Juga tutup Sedih ya Ini stun roti O juga tutup Saya untuk menemukan Ini panggung konser Jadi kalau kalian mau konser Di Nurah Rai Kalian bisa konser disini Halo mas Mau kemana mas Haruh mandi Haruh mandi Jawa 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 Jakarta Jakarta Sampean kan gue Swipe Rapit Rapites Berapa? Bukan Rapit Ahmad ya Oke Sukses ya Hati-hati Biasanya disini Berseliweran Taksi-taksi Tapi hari ini Bisa kita lihat Sama sekali Betul Tapi Gak ada taksi Mopi Tapun mobil yang berlewatan Gak ada taksi Gak ada taksi Disa Yang berlewatan Netipan bagasi juga tutup Jadi teman-teman, nomor sudah mengelilingi situasi bandara Ada sih beberapa penumpang kayak yang di belakang itu Tapi enggak seperti yang dulu Kontor-kontor juga banyak yang tutup Ini enggak tahu Ini kontor apa, Titun? Ini kontornya juga tutup Kalau hari-hari normal, di sini banyak penumpang yang nunggu terbang Duduk-duduk di lantai gitu Bahkan kadang ada juga bule-bule yang tiduran di lantai gitu Sangking ramenya Tapi sekarang Hening Tinggal kenangan Tapi sebentar lagi Bali Akan diserbu lagi Amin Indonesia Jadi kita doakan ya teman-teman Supaya Setelah nanti dibuka penerbangan ke Bali Kembali kembali lagi normal Seperti dulu Karyawan-karyawan enggak dirumahkan Karena kasihan juga Sampai di jalanan kita Lihat ada juga yang dibagikan nasi-nasi gratis gitu Karena memang kayak gini Kone besinya Karyawannya dirumahkan semua Padahal wongkosnya juga berjalan Ini stun bebek goreng Harissa juga tutup Mau kemana mas? Mau cek tiket Oh ya Hati-hati Hati-hati Ini restoran Solaria juga Sepi Kayaknya tutup juga Enggak tahu tutup atau buka Tapi enggak ada karyawannya sama sekali Yang ada hanya security Amin Apa pesannya nih Untuk orang-orang yang mau datang ke Bali Semoga cuma sampai kembali covid hilang Amin Amin ya Biar enggak sepi job ya Mari mas Saya mau motor Kenapa pak Oh iya berdampingan Oh iya Oke pak Tak tinggal ya Selamat datang di Bali Selamat datang di Bali Horas Coba bilang dulu Horas Horas Selamat datang di Bali Semoga rame lagi ya pak Biar enggak merenung-merenung ya pak ya Jadi itu tadi Para-para driver Mereka berharap New normal ini Pesan mereka Kita harus hidup Berdampingan dengan Corona Karena mereka udah terlalu lama Sepi dengan penghasilan Kasian ya Gak bermarsa Namboru Ya jadi Sekali lagi Masukan untuk bandara Ngurah Rai Ini bahaya nih Terlalu dalam juga Ini paretnya Kalau orang Medan bilang Paret Bisa madabu Seperti 130 cm Ya ini kayaknya Kedalamannya ada 1 meter lebih Jadi kalau jatuh Itu bahaya Apalagi untuk Anak-anak Dan orang tua Tadi mas-mas Yang di depan kita Juga jalan Sambil Megang HP Hampir masuk Tapi Namboru Gak sempat rekam Oke sahabat Namboru Sekarang Namboru Mau ke Parkiran motor Namboru Mau pulang Kayaknya Sekian dulu Informasi Namboru Hari ini Oke sahabat Namboru Persamosir Terima kasih banyak Untuk kalian Yang udah menyaksikan Video Namboru Dari awal Sampai akhir Jangan lupa Kalian like Dan komen Dan yang belum subscribe Kalian subscribe Supaya lebih banyak lagi Video yang Namboru Tayangkan Yang menarik Untuk kalian semua Terima kasih Molete godang Horas dari Bali Horas Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax